Halo teman-teman, untuk Anda mungkin warga Cilacap atau warga di luar kota Cilacap yang mau mengunjungi Cilacap dan belum pernah memasuki area perumahan Pertamina Lomanis Donan, atau mungkin mau memasuki tapi belum tahu seluk-beluk lokasinya, kita akan review untuk Anda semua, kita akan ulas seperti apa sih kondisi perumahan Donan atau kondisi apartemen termegah di Cilacap. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Oke sahabat Youtube, untuk pertama setelah kita laporan ke sekuriti, tentunya kita akan memasuki pintu area tapping. Pintu ini akan terbuka ketika kita punya akses untuk masuk, yaitu semacam kartu, atau mungkin dari sekuriti dibukakan secara manual, tapi yang belum punya. Ini ada untuk jalur mobil dan juga untuk sepeda motor. Dan yang pertama itu, di depan itu sudah ada lapangan sepak bola yang begitu megah. Lapangan sepak bola ini berada di depan kantor HO Pertamina. Kantor head office Pertamina Cilacap. Itu yang tinggi, itu adalah kantor HO, megah banget sahabat Youtube. Di sini mobil-mobil orang Pertamina, mobil-mobil orang kaya, itu diparkir di sini karena memang kerjanya di kantor yang tinggi banget itu. Kalau yang belakangnya ini adalah area utilitis. Itu kelihatan kantor HO-nya. Tingginya itu 4 lantai. Kita lanjut sampai Youtube. Dari sini setelah belok kanan, itu nanti lurus, masih lurus. Kalau yang sana itu adalah jalan keluar, jalan keluar ke perumahan. Kita masih lurus, masih lurus. Itu yang kelihatan, itu adalah fasilitas untuk olahraga. Ini ada, kalau yang sebelah kiri, itu adalah gudang. Yang ini gudang. Kalau yang sebelahnya, ini adalah gaur aftur. Gaur indoor. Ini adalah taman. Tamannya begitu sejuk, begitu indah. Biasanya kalau sore itu rame oleh warga sekitar perumahan sini. Siapa saja itu? Kita akan menuju ke apartemen. Apartemen Cilacap. Yang pertama di Cilacap tentunya. Sudah kelihatan, bangunannya sewa itu. Apartemen ini terdiri dari 10 lantai. Dengan ada dua tower. Tower A dan juga tower B. Sudah kelihatan sewa itu tinggi banget. Megah. Dengan fasilitas yang perfect. Kita menuju parkiran dulu. Ini adalah parkiran untuk umum, untuk tamu. Kalau parkiran untuk penghuni, itu ada di basement. Ada di bagian bawah itu. Untuk parkiran penghuni apartemen sini. Oke, kita akan melanjutkan. Kita akan menuju ke apartemen. Kita akan masuk ke tower A. Ini bagian depannya. Dan ini dari samping. Seperti ini, sobat itu. Ditampak dari samping sebelah barat. Yang ini. Ahlak spot. Kalau yang di bawah, ini adalah tempat olahraga. Kalau yang atasnya tadi, itu adalah taman. Taman apartemen. Kita masuk. Ini untuk area lobby. Customer service-nya ada di sini, sobat itu. Sangat luas. Oke, sobat itu. Kita akan melalui lift. Kita naik ke lantai berapa nanti ini. Lantai 5. Lantai 5. Terus nanti juga kita ke lantai 10. Kita akan lihat area sekitar apartemen. Melalui lantai 5 dan juga lantai 10, sobat itu. Dari atas nanti itu. Cilacap bagian selatan. Yaitu itu untuk kota Kalun-Alu. Terus area 70. Nusa Kambangan. Itu kelihatan dari sini. Kelihatan dari lantai 10. Nanti, sobat itu untuk area kilang, area Pertamina itu juga nanti kelihatan. Kita akan lihat. Kita akan persembahkan untuk siapa YouTube yang mungkin dari luar kota Cilacap. Yang ingin tahu tentang Cilacap. Atau mungkin yang ingin memasuki karena ingin bertamu atau mungkin mau bekerja di Pertamina. Kita akan persembahkan untuk siapa YouTube semua. Ini adalah lobby area lantai 5. Kalau di apartemen, ini suasananya memang sepi. Semuanya pada, ada di dalam atau mungkin juga lagi beristirahat. Sepi. Anak-anak lagi beristirahat. Sementara bapak atau ibunya lagi kerja di Pertamina. Kalau kita itu Kuli Pertamina. Ini area kilang. Itu kita lihat dari lantai 5. Kelihatan hijau. Kelihatan indah. Lalu dari atas. Itu dari kejauhan juga pabrik semen. Itu kelihatan. Kalau yang ini, itu daerah sebelah selatan. Apartemen. Sudah cukup padat. Sudah rapat semua dengan rumah. Dan dari kejauhan sana. Yang di sana itu adalah Nusa Kambangan. Sampai YouTube. Ada juga pantai teluk penyu. Kelihatan dari apartemen. Demikian sampai YouTube untuk video kali ini. Semoga menghibur. Semoga bermanokat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.